Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan presentasikan konsep pernikahan dalam Islam Dari pengertiannya, menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Secara istilah, pernikahan adalah akat yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya Tujuan perkawinan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, jasmani, dan rohagi manusia Juga menjaga perjinahan, agar tercita ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat Prinsip pernikahan dalam Islam Midsakan Goliza, komitmen cuci Mawadakwa Rahmah, cinta dan kasih yang tak bertepi Mu'asarah bin Maktuf, perilaku santun dan beradab Musyawah, kesetaraan dan keadilan gender Dan Musyawarah, komunikasi yang hangat dan intens Rukun pernikahan Ada mempelai laki-laki Ada mempelai perempuan Wali nikah untuk mempelai perempuan Dua orang laki-laki sebagai saksi nikah Dan terakhir, ijab dan kobol Apa sih syarat pernikahan? Kedua mempelai beragama Islam Mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri Mempelai laki-laki mengetahui Wali akad nikah Tidak sendang melaksanakan ibadah haji Tidak ada unsur paksaan Sikap muslim terhadap kontroversi pernikahan yang bergembang di Indonesia Pernikahan siri di Indonesia sah menurut agama Islam Selama rukunnya terpenuhi Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia atau MPUI menganjurkan Negar umat Islam tak menikah siri Dan memilih pernikahan resmi sesuai hukum yang berlaku Lebih baik menikah secara resmi Supaya tak ada yang beresiko menanggung kerugian Karena nikah siri itu tak diakui oleh negara Kalau berkawinan tak dicatat Berarti tak ada bukti bahwa seorang itu sudah menikah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih